Selain pemupukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pentil menguning atau rontok Admin akan paparkan untuk yang pertama Untuk kalsium nitrat seperti ini Ini kalau beli harganya Rp60.000 per kilonya Tapi kita bisa buat dengan pupuk kalsium buatan kita seperti ini Dan ini sangat murah sekali Modalnya cuma Rp3.000 saja Kita siramkan saja seperti ini Sekitar 200 ml per lubang tanam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mencegah kerontokan bunga Nah sahabat tani, ada beberapa pupuk kalsium yang bisa kita gunakan Seperti ini misalnya Ini kalsium plus boron Atau dengan ini sahabat ya Kalsium nitrat Nah sahabat tani, untuk kalsium nitrat seperti ini Ini kalau beli harganya Rp60.000 per kilonya Tapi kita bisa buat dengan pupuk kalsium buatan kita seperti ini Dan ini sangat murah sekali Modalnya cuma Rp3.000 saja Untuk membuat pupuk kalsium seperti ini sahabat ya Nah teman-teman, bisa teman-teman lihat itu ada di jerigen Ada bekas bungkus pupuk kalsium sahabat ya Nah sahabat tani, admin akan bagikan Cara membuat pupuk kalsium yang seperti pada jerigen itu Dengan bahan-bahan yang baru teman-teman ya Tapi sebelumnya kita saksikan dulu Ini perkembangan terbaru untuk tanaman timun mira kita Ini sekarang usianya 32 HST Tapi sudah ada yang lumayan besar sahabat ya Sudah hampir sebesar korek gas sahabat ya Ini 2-3 hari lagi ini bisa dipanen sahabat ya Sepertinya nanti ini kita akan panen perdana di usia 35 HST sahabat ya Karena bisa kita saksikan Buahnya sudah sebesar korek gas sahabat ya Untuk dari sisi kelebatannya sahabat ya Bisa kita saksikan Ini ada yang berbuah 3 sahabat ya Nah ini 1, 2, 3 Ya 1 ruas daun Nah untuk yang di atasnya Ini 2 sahabat ya Buahnya ada 2 Dan ini juga berhubungan dengan Pemupukan kita Yang waktu itu kita Membuat pupuknya dengan Ganda silbe yang dimik dengan NPK grower dan pupuknya sudah kita aplikasikan Nah untuk ganda silbe itu ya Bionuklir pengganda buah Itu mencari buah-buah yang seperti ini sahabat ya Dari tunas air seperti ini Nantinya akan muncul buah ya Muncul tunas air dan muncul buah Dan buahnya muncul 2 sahabat ya Nah seperti ini Nah ini yang perlu kita perhatikan ya Untuk bagaimana cara menggandakan buah seperti ini Dan terbukti buahnya banyak yang ganda sahabat ya Ada yang 2 seperti ini Ada juga yang 3 seperti ini Dan ini perkembangan untuk Timun yang Isi 3 itu sahabat ya Sekarang sudah seperti ini Sudah semakin panjang Buahnya semakin besar sahabat ya Nah ini Ini asli ya Buahnya 3 Ini setelah 1 minggu Kita aplikasikan Bionuklir pengganda buah sahabat ya Disini juga seperti ini sahabat ya Ini ada buah Yang sudah mau jadi Dan disitu Sudah ada lagi Calon buah yang kedua sahabat ya Inilah efek dari Bupuk pengganda buah Yang membuat tanaman itu Berbuah dobel sahabat ya Nah ini Dobel dobel semua ya Nanti Yang ini dipetik Nanti yang ini besar ya Ini buah sahabat ya Tapi masih kecil sahabat ya Nah ini Nah sahabat tani Selain pemupukan Ada beberapa faktor yang menyebabkan Pentil menguning Sahabat ya Atau rontok Admin akan paparkan Untuk yang pertama Salah satunya Kekurangan nutrisi Sahabat ya Nah untuk menghindari Kekurangan nutrisi itu Kita bisa Melakukan pemupukan rutin 3 hari sekali Dengan NPK Kemudian 3 hari berikutnya Dengan kalsium Artinya Di antara pemupukan NPK Kita selang-seling Dengan kalsium Sahabat ya Selain Pemupukan yang rutin 3 hari sekali Diselang-seling Dengan kalsium Bisa juga Kita cegah Bunga rontok ini Dengan membuang Daun Bawah ya Minimal Kalau untuk Usia 32 HST ini Kita buang 3 daun Sahabat ya Di cuaca cerah Seperti ini 1 2 3 Sahabat ya Nah Ini daun-daun Dari bawah ini Kita buang 3 Sehingga nutrisinya Tidak habis Dimakan oleh Daun Nanti Nutrisinya akan Bergeser ke Buah Sahabat ya Nah Sahabat Tani Ini Faktor yang pertama Untuk Mencegah Kerontokan Bunga Yaitu Pemupukan Dengan Perempelan Sahabat ya Supaya Nutrisinya Ini Mengalir Ke Buah Sahabat ya Nah Selain itu Kalau usia Dari 40 Hari Ke atas Teman-teman Usahakan Petiknya ini Cepat ya Kalau yang ini Sudah besar Ini segera dipetik Supaya yang ini Yang ini Yang ini Juga kebagian Nutrisi Kalau yang ini Tidak diunduh Atau yang ini Tidak diunduh Nanti yang ininya Menguning Tidak kebagian Nutrisi Karena habis Sama yang ini Sahabat ya Makanya Kalau admin Biasanya Tiap pagi Timun ini dipetik Supaya Menghindari Pentil yang Menguning Sahabat ya Selain itu Pentil menguning Juga bisa disebabkan Karena Kekurangan air Atau kelebihan air Sahabat ya Nah admin Sarankan Untuk Tanaman yang Sudah mulai panen Itu air itu Dikosongkan Di siang hari Kalau di malam hari Boleh diisi Sahabat ya Maksudnya sore hari Kita isi airnya Untuk siang hari Seperti ini Kosongkan airnya Karena Kalau kelebihan air Juga bisa Menguning Pentilnya Sahabat ya Atau bahkan Kekurangan air Kelebihan Tidak baik Kekurangan Juga tidak baik Nah selanjutnya Ada juga faktor lain Dari Faktor penyerbukan Sahabat ya Nah Supaya sukses Tanaman ini Ini Faktor penyerbukan Harus didukung Salah satunya Hewan penyerbuk Ataupun Udara ya Angin Nah ini Salah satu Cara Agar Timun ini Tidak rontok Sahabat ya Usahakan Banyak Hewan-hewan Penyerbuk Yang membantu Tanaman kita ini Melakukan penyerbukan Sahabat ya Makanya Waktu kemarin itu Admin sarankan Spray insek itu Jangan di pagi hari Sahabat ya Untuk menghindari Salah sasaran Pada Serangga yang Membantu Tanaman Melakukan penyerbukan Sahabat ya Oke sahabat Tani Terima kasih Sudah menyaksikan Tanaman kita Di usia 32 HST Sekarang Kita langsung Ke proses Pembuatan Kalsium nitrat Hanya dalam Waktu 5 menit Sahabat ya Oke sahabat Tani Untuk mendapatkan Kalsium nitrat Kita butuhkan Kalsium Tapi kita Cari yang mudah Aja Yaitu Dari kapur Sumbernya Sahabat ya Nah Untuk nitratnya Kita Akan Nitratkan Dengan Nitrobakter Dan air kelapa Sahabat ya Air kelapanya Usahakan air kelapa Yang baru Sahabat ya Tapi bisa juga Diganti dengan Air hujan Sahabat ya Nah ini Baru dipecah Langsung kita Gunakan Kalau Pupuk kalsium nitrat Kita Pengen cepat Di aplikasikan Tanpa Permentasi Sahabat ya Nah Sahabat Tani Kenapa sih Pakai air kelapa Karena air kelapa Ini kandungannya Asam nitrat Sehingga Kapur Ketika digabung Dengan asam nitrat Maka nantinya Akan ada Kandungan nitratnya Dari air kelapa Jadinya Kalsium nitrat Versi kita Sahabat ya Versi kreatif Nah Sahabat Tani Untuk kapurnya Ini bisa Menggunakan Kapur apa saja Kalau admin Menggunakan Kapur sirih Sahabat ya Nah Sahabat Tani Untuk Air kelapanya Ini sekitar 8 liter Kemudian Kita masukkan Ini Nitrobakter Sahabat ya Sekitar Setengah liter Sahabat ya Kita masukkan Sahabat Kemudian Kita masukkan Kapur Kalau admin Biasanya Satu gayung Sahabat ya Kita gunakan Kapur Satu gayung Per 8 liter Air kelapa Sahabat ya Kita masukkan Kesini Nah Seperti ini Sahabat ya Air kelapa Dengan nitrobakter Dan kapur Ada Gejolak Seperti ini Sahabat Nah Seperti ini Perlu juga Kita tambahkan Dengan gula Tapi Admin akan Menggunakan Ampas kopi Saja Sahabat ya Kesini Kita masukkan Ampas kopi Sebagai peganti Gulanya Tapi Kalau ada gula Bisa menggunakan Gula Oke Sahabat Tani Seperti ini Caranya Sangat mudah Sekali Kita tinggal Aduk saja Tapi Teman-teman Tidak salah Juga Kalau mau Menggunakan Ini Ini bagus Untuk tanaman Sahabat ya Tanamannya hijau Bebas Rontok Sahabat ya Ini bisa gunakan 2 sendok Untuk aplikasi Spray per 16 liter air Sahabat ya Atau Atau Juga Teman-teman Bisa Menggunakan Ini Kalsium Plus Boron Ini juga Bagus Untuk Melebatkan Buah Dan Juga Untuk Mencegah Kerontokan Karena Ini juga Bisa Mencegah Jamur Sahabat ya Kalsium Plus Boron Ini Ini dosisnya 3 sendok Per 10 liter air Ini cocok Juga Untuk Timun Sahabat ya Nah Ini Disini Gambarnya Juga Ada Gambar Timun Sahabat ya Mungkin Teman-teman Penasaran Dari Tadi Pengen Menyaksikan Dosisnya Berapa Dosis Dari Kalsium Nitrat Buatan Kita Ini Sahabat ya Ini Murah Sekali Modalnya Cuma 3.000 Rupiah Aja Kita Bisa Punya Pupuk Kalsium Nitrat Sedangkan Di toko Kalsium Nitrat Itu Harganya 60.000 Sahabat ya Oke Tidak Usah Berlama-lama Min Kita Langsung Saja Ke Prosesnya Dosisnya Berapa Nah Sahabat Tani Kita Gunakan Setengah Gayung Kalau Untuk Admin Kita Gunakan Setengah Gayung Per 10 Liter Air Oh Ya Teman-teman Mungkin Teman-teman Bertanya Kok Ini Nitrobacter Ada yang Hitam-hitam Ini Nitrobacter Kombinasi Dengan Air Jakaba Sahabat ya Jadi Kita Membuat Nitrobacter Menggunakan Air Jakaba Plus Jakabanya Nah Ini Yang Bintik-bintik Hitam Ini Ini Jakaba Yang Udah Lama Sahabat ya Oke Langsung Ke Proses Aplikasinya Ini Sudah Kita Encerkan Setengah Gayung Kita Encerkan Dengan Air Biasa 10 Liter Sahabat Nah Sahabat Tani Kita Perlu Siramkan Seperti Ini Pupuk Kalsium Nitrat Kita Pada Tanaman Timun Supaya Pentilnya Tidak Menguning Atau Rontok Kita Siramkan Pada Media Tanam Ya Kita Siramkan Saja Seperti Ini Sekitar 200 Mililiter Per Lubang Tanam Sahabat Ya Agar Buah Tidak Rontok Atau Tidak Menguning Sahabat Ya Oke Sahabat Tani Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih